Intro Oh sama sentai King Oja episode 3 yang berjudul Dedikasikanlah Dirimu Di video bahasan King Oja episode 3 ini tentunya akan bahas semuanya secara detail, padat dan juga jelas Episode 3 kali ini berfokus kepada cerita karakter Himenoran aka Kamakiri Oja Yang merupakan seorang ratu dari negara Ishabana Sebuah negara yang sangatlah indah dengan bunga-bunga yang tumbuh di seluruh penjuru negara Ishabana Sebelum kita bahas mengenai masalah episode 3 ini A ingin membicarakan terlebih dahulu mengenai opening sequence dari Oh sama sentai King Oja Satu kata saja untuk opening Oh sama sentai King Oja Keren banget Opening sequence yang dinyanyikan oleh Takayuki Furukawa yang berjudul Zenryoku King Akan menjadi lagu yang paling asukai di era rewa Super Sentai ini Acungi 10 jempol terhadap visual dari opening Oh sama sentai King Oja yang dikemas dengan out of the box Unik dan keren banget Permainan saturasi warna di setiap karakter atau member King Oja diperlihatkan sangatlah apik Tracking tulisan kredit yang dikemas menyesuaikan scene-scene yang ada Yang menambah kesan bahwa opening ini terasa mewah sekali Pengemasan opening yang dibuat sinematik seperti sebuah film Bagian art style dari para member King Oja yang dibuat dengan artistik dan keren banget di bagian ini Bagian jumping para member yang luar biasa ikonik bagi A Opening King Oja sekali lagi menjadi opening Super Sentai paling niat Berbeda dan juga favorit sejauh ini bagi A pribadi Sekilas vibe opening dari King Oja ini seperti sebuah opening anime Vibe-nya ya teman-teman Terlebih tidak ada kalimat Oh sama sentai King Oja Yang dilantunkan dari lirik lagu Zenryoku King Yang membuat opening King Oja ini seperti selayaknya sebuah opening anime Sekali lagi keren banget Kita lanjutkan lagi ke bahasan episode 3 King Oja Pembukaan episode 3 ini kita diperlihatkan dengan View-view landscape dari negara Ishabana yang benar-benar indah Negara Ishabana merupakan negara yang terdiri dari pulau-pulau Serta lautan yang cantik dan indah dipandang Masyarakat dari negara Ishabana terlihat mempunyai ciri khas Yang tentunya berbeda dari negara lain Seperti dari pakaiannya yang sangatlah rapi Layaknya seorang bangsawan dari Eropa Ketika set kerajaan Ishabana diperlihatkan Banyak sekali suster dan juga dokter yang terlihat di adegan ini Di samping kerajaan ini merupakan singgah sana bagi Himenoran Tapi di sisi lain juga tempat kerajaan ini Merupakan rumah sakit bagi masyarakat di negara Ishabana Sesuai julukannya negara Ishabana merupakan negara medis Ada sebuah detail menarik juga diperlihatkan di adegan ini Ada banyak sekali tihang-tihang listrik segede gaban yang terlihat di negara Ishabana Yang tentunya merupakan tihang listrik milik negara Nekosopa Ini membuktikan Nekosopa menjadi negara pemasuk energi listrik di negara-negara lain di dunia CQ Semua negara ternyata saling bekerjasama demi membangun struktur serta pembangunan milik negara mereka sendiri Setelah diculik di episode 2 kemarin Gira dan Yanma Gasto tiba di negara Ishabana Terlihat di beberapa momen ini Yanma terlihat sangat kesem-sem ya Dengan persona kecantikan dari Himenoran Tingkah laku dia di adegan-adegan tertentu memang lucu banget ya Sudah magalak ya Kayak preman eh ternyata fuckboy juga si Yanma Gasto ini Tapi syukurlah ya Yanma Gasto ini akhirnya sadar bahwa Himenoran bukanlah seorang wanita yang diidam-idamkan oleh Yanma Gasto Gira di negara ini masih memiliki status sebagai buronan bagi negara Shugodan Dia disini terlihat diikat atas perintah dari Himenoran Dan juga di Borgol ya Himenoran juga ternyata sangat tertarik sekali untuk memiliki Kuagon eke Kuagata Shugat Sepertinya Kuagata Shugat ini menjadi Shugat yang paling diincar oleh beberapa pemimpin di planet CQ Meskipun ujung-ujungnya mereka tidak bisa mendapatkan Shugat milik Gira ini Himenoran merupakan seorang ratu yang sangatlah egois Terlihat di beberapa adegan di episode ini Dia ingin sekali menciptakan banyak hal sesuai keinginan dia Tidak lupa juga Himenoran tidak suka dengan yang kotor-kotor Ada kotoran sedikit saja yang menghalangi jalan atau pandangan dia Himenoran akan pusing tujuh keliling Yang paling gilanya lagi Himenoran melakukan sebuah pengeboman Ke salah satu rumah warga yang dianggap menghalangi pemandangan atas indahnya negeri Ishabana ini Dan by the way rumahnya memang kumuh banget Memang terlihat gila ya Himenoran ini Tapi ternyata dibalik itu semua dia memiliki sifat baik Rumah yang terkena pengeboman ini diganti oleh rumah yang tentunya indah dan juga bagus oleh Himenoran Dan reaksi bocil pemilik rumah ini itu senang akan aksi yang dilakukan oleh Himenoran Meskipun egois Himenoran masih tetap mementingkan kesejahteraan bagi rakyatnya Tapi di adegan-adegan tertentu yang paling suka Ada adegan-adegan konflik yang diperlihatkan antara warga serta sang ratu Himenoran Yang disini mereka memprotes akan pengobatan dari seorang wanita muda yang kakinya tidak sembuh-sembuh Saya sangat suka sekali adegan ini Sebuah konflik-konflik kecil yang mewarnai cerita dari setiap kerajaan di King Oja ini Gira ternyata memiliki table manners atau etika makan yang baik Berbanding terbalik dengan Yan Magasto yang ketika makan bawahnya tuh gerusukan ya Ada sebuah adegan flashback ketika Gira sedang memakan Rainbow Jururira waktu kecil ya Gira menjelaskan di adegan ini bahwa dia hanya pernah memakan sekali saja Rainbow Jururira ini Meskipun sekali ya rasa dan ingatan dia ketika memakan makanan ini tidak akan pernah ia lupakan Dan Gira berharap anak-anak di seluruh dunia ini bisa memakan Rainbow Jururira ini Sekarang kita lihat detail menarik di adegan ini Gira kecil terlihat menggunakan pakaian bak seorang bangsawan alias pangeran dari sebuah kerajaan Apakah ini menandakan bahwa Gira merupakan anak keturunan dari kerajaan Shugodam Terlebih di minggu lalu Toy secara tidak sengaja membocorkan nama lengkap dari Gira itu sendiri Yaitu Gira Hasti Marga Hasti merupakan marga yang sama dimiliki oleh Rakres Hasti Raja dari kerajaan Shugodam Apakah Gira dan Rakres merupakan adik kakak? Atau ada hubungan darah antara mereka berdua ini? Atau bisa saja Gira ini merupakan anak yang memang sengaja dibuang Atau diasingkan ke panti asuhan demi tujuan tertentu Ini tentunya masih belum jelas dan tentunya akan sangat menarik kita tunggu Dengan siapakah sosok Gira ini sesungguhnya Terlihat juga di adegan ini ada Rita Kaniska yang sedang mengintip dan terlihat horor sekali di adegan ini Tentunya adegan ini mengingatkan kita kepada adegan paling ikonik dan memable Yaitu Tachiban Ashan Ternyata asisten dari Himenoran yaitu Sebastian Memiliki umur 25 tahun Mudah banget ya Efek make up spesial dari kerajaan Isabana lah Yang membuat Sebastian berubah menjadi sosok pelayan tua seperti ini Nama dari Sebastian pun juga merupakan nama khusus pemberian dari Himenoran Luar biasa ya Memang ratu Himenoran ini Semuanya harus sesuai keinginan dia Benar-benar ratu egois ya Markas persembunyian Bagnarok akhirnya diperlihatkan Dan markas dari mereka ini bertempat di dalam dasar planet Chi-Q Itulah kenapa di episode 2 mereka berdua muncul dari dalam tanah Itu karena mereka tinggalnya di dalam tanah seperti ini Sebuah adegan obrolan vilain yang sudah khas lah ya Kita lihat di franchise Super Sentai di adegan ini Ada sebuah adegan yang menarik ketika King Desnarak VIII Sedang menjelaskan tujuan dia untuk mendapatkan ketiga Shugat legendaris Adegan ini memperlihatkan ukiran-ukiran dari peradaban sejarah planet Chi-Q Yang disini terlihat ada gambar-gambar ukiran dari Shugat yang tertempel disini Kita bedah satu persatu ya Di bagian atas ini, ini merupakan gambar ukiran dari Shugoshin King Oja Lanjut lagi di bagian bawah ada ukiran dari Shugat Bata Lanjut lagi ada Shugat dari Sasori di bagian kanan Shugat dari Kabuto di bagian kiri Dan satu lagi yang di tengah Yaitu ada Shugat dari Hewan Laba-Laba Apakah Shugat legendaris yang di tengah ini yaitu Shugat Laba-Laba Merupakan Shugat yang akan menjadi tema Six Ranger King Oja nanti Terlebih banyak sekali rumor yang beredar ya bahwa Six Ranger dari King Oja Akan mengambil tema Hewan Laba-Laba Dan akan memiliki desain atau warna putih ya teman-teman Sepertinya rumor ini akan menjadi kenyataan dengan adanya adegan ini Bila memang benar Shugat Laba-Laba ini akan menjadi Shugat atau mecha utama bagi Ranger ke-6 tersebut Tapi antah kenapa berpikiran bahwa ketiga atau keempat Shugat legendaris disini Mereka akan menjadi fondasi untuk menciptakan mecha robot utama bagi Six Ranger King Oja nanti Kita lanjut lagi ke ukiran yang terakhir yaitu ukiran dari tempat atau kerajaan dari Shugodam Apakah kerajaan atau singgah sana Shugodam ini nantinya bisa berubah menjadi sebuah robot raksasa? Sudah tebak sih jauh-jauh hari bila mana ini benar terjadi Karena ketika menonton episode 1 King Oja Kerajaan Shugodam memang disinyalir bisa berubah menjadi robot atau mecha raksasa Kita lanjutkan lagi ke King Des Narak 8 yang mengirim Kaijim Atau monster mingguan berjenis hewan kumbang tai yang disebut Funjim Dan kita sambung lagi ke adegan pertarungan melawan Bagnarak di episode 3 ini Berlatarkan di malam hari di negeri Ishabana Bagnarak muncul melululantahkan kota Ishabana Asuka sekali di adegan-adegan tertentu yang memperlihatkan kekacauan yang terjadi oleh olah Bagnarak ini Gira yang sekali-kali dia ini suka berlagak acting so jadi raja kejahatan Dia sekali-kali juga diperlihatkan ke kita semua bahwa dia memiliki persona Yang tentunya bijak dan pahlawan sekali sebagai seorang leader nantinya di King Oja Aura-aura pemimpin dari Gira ini sudah terlihat di adegan ini Momen yang paling bikin terpukau yaitu ketika Himenoran melindungi wanita muda Yang pernah dia temui di pertengahan episode ini Himenoran melindungi dia dari semburan kotoran tai dari hasil Bagnarak Funjim Himenoran yang anti kotor-kotor ini rela kotor-kotoran berlumuran tai seperti ini Demi melindungi seorang anak kecil Ini luar biasa heroik sekali Himenoran yang di publik sering terlihat egois Tapi di adegan ini dia terlihat heroik sekali melindungi seorang anak kecil Dan ini menjadi momen yang luar biasa sekali Ini membuktikan Himenoran merupakan seorang ratu yang sangat menyayangi Dan melindungi sepenuh hati warganya dengan segenap jiwa raganya Adegan hands-in sequence dari Himenoran Sebagai kamakiri oja diperlihatkan dengan balutan nuansa matahari terbit di pagi hari Yang sangatlah indah sekali Adegan ini menggambarkan bahwa pahlawan dari negara Ishabana Yang akan menerangi dan melindungi kota dari ancaman bagnarak telah tiba Sebuah penggambaran yang indah sekali Atadinya berpikiran bahwa hands-in sequence Himenoran akan terlihat ribet ya Tapi ternyata dengan menggunakan teknik slow motion seperti ini Adegan pose Himenoran Hands-in dia ini terlihat sangatlah anggun dan berkarisma Luar biasa indah ya Guagata oja, tombo oja dan kamakiri oja Akhirnya bekerjasama membasmi bagnarak Dengan balutan-balutan sinematik yang tentunya ciamik di adegan ini Adegan gira melontarkan Omo Shiroi Sembari tertawa mengingatkan ala terhadap celetukan dari Don Momotaro ya Di Don Brothers Sama-sama raja dan sama-sama ranger merah yang sangatlah sabeleng ya Kamakiri oja akhirnya bergabung ke kokpit Sugoshin King Oja Bersama tombo oja Serta kuagata oja Di pertarungan mecha King Oja kali ini Lantunan lagu dari World Is Mine Yang merupakan latar lagu bagi karakter Himenoran Yang dinyanyikan oleh Machicho Diputar di adegan ini Guardian Sweapon yaitu Guardian Snell Akhirnya digunakan di adegan ini Kamakiri oja terlihat tertawa seperti orang gila ya Ketika menggunakan senjata siput yang satu ini Bagi yang teman-teman belum tahu Guardian Snell ini merupakan siput yang ada di kerajaan Sugodam Siput ini ternyata dia pergi berkelana dari satu negara Ke negara lain mengikuti Jejak dari kuagata Sugat Dan ternyata siput ini merupakan bagian dari kuagata Sugat Kedua Sugat ini ternyata tertidur bersama-sama selama ribuan tahun Hingga akhirnya di episode pertama Kedua Sugat ini bisa terbebas dari tidur panjangnya Di ending pertarungan Megazote ini Dengan abiliti dari kamakiri Sugat King oja melakukan serangan jurus tendangan dari atas langit menuju darat Dan tentunya adegan ini dikemas dengan keren banget Gira akhirnya mengakui Himenoran sebagai sosok ratu yang memiliki kepribadian Sangatlah egois Tetapi dengan kepribadiannya yang egois ini Bisa mampu menyelamatkan warganya tersebut Dan Gira pun disini memutuskan untuk merekrut Himenoran sebagai nakama dia Yang paling keren ternyata Himenoran memiliki outfitnya sendiri Ketika dia berubah menjadi seorang dokter Dan outfitnya beneran wow banget di mata ayah di adegan ini Ternyata oh ternyata Kaburagidebowski sedikit tunduk terhadap Raja Rakres Terlebih di adegan ini Dia disuruh oleh Raja Rakres untuk membawa kembali Gira Serta Kuagata Sugat Debowski seperti yang kita tahu Dia adalah seorang pemimpin yang sedikit manipulatif Dan memiliki dua wajah Bisa saja ya di adegan ini Kaburagi memang terlihat membantu Raja Rakres Tapi tentunya di episode ke depannya Dia akan berkhianat kepada Rakres Dan memutuskan untuk membantu member King Oja Demi menumbangkan kerajaan Sugodam alias Raja Rakres ini Maka dari itu disini Debowski diberi sebuah permata Atau berlian hitam Ke ungu-unguan yang berisikan Sugat dari Kabuto Dan di adegan terakhir di episode 3 ini Kaburagi Dbowski dengan Sugat Kabutonya Siap menyerang Gira dan kawan-kawan Hingga akhirnya mereka bertiga Selamat berkat bantuan Kuagata Sugat Jadi itulah dia bahasan episode 3 dari King Oja Sebuah episode yang berfokus kepada penceritaan karakter Himenoran Yang dikemas dengan baik sekali Serta tidak lupa fokus interaksi antara Himenoran Dengan warganya yang dibungkus dengan baik Dan di episode 4 minggu ini Yang akan dirilis tanggal 26 Maret 2023 Kita akan pergi ke negara Tofu dan melihat cerita dari Kaburagi Debowski Sang Hachi Oja dengan lingkungan negara Tofunya Semoga masih tetap terjaga bagusnya cerita King Oja di episode yang mendatang Bagaimana menurut kalian semua terkait episode 3 King Oja? Silahkan berikan pendapatnya di kom komentar di bawah Bekala kalau begitu Dicukupkan sekian video bahasan hal kali ini Terima kasih yang sudah menonton Apamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya